Pada Sabtu 3 Juni 2023, sebuah kapal di perairan timur Pulau Bokor, Kepulauan Pulau Padi, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kepulauan Seribu, membutuhkan bantuan evakuasi pada penumpang di dalamnya. Menurut informasi, kapal tersebut mengangkut penumpang dari pelabuhan Kamal Muara menuju Pulau Pari. Namun, kapal mengalami kebocoran pada bagian belakangnya sehingga secara perlahan tenggelam. Petugas penyelamat sektor Kepulauan Seribu Selatan mendapat laporan mengenai kejadian tersebut dan segera mengerahkan satu unit rescue boat dengan empat personel untuk mengevakuasi penumpang yang diketahui berjumlah 55 orang. Proses evakuasi berlangsung pada pukul 9.51 WIB sampai dengan pukul 11.12 WIB berkolaborasi dengan petugas lainnya dari instansi terkain. Seluruh penumpang dilaporkan terevakuasi dengan selamat. Sabar, jangan panik, sabar. Kalim, 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 kalim. Ya, santai, jangan panik. Kalim, kalim ya, santai, santai. Jangan panik, jangan panik. Jangan panik, jangan panik, jangan panik. Santai, santai. Jangan panik, jangan panik. Oke, jangan. Naik, naik, naik. Keperangan. Oh, saring. Oh, saring. Jangan panik. Tuhan. Terima kasih.